Unrivalet Medicine God Season 119 Bab 1191, Insiner Internal Organ Yeyuan tampaknya merasakan benih berakar di atas hatinya, dan tumbuh. Penderitaan perkecambahan itu membuatnya pingsan. Esensi api milikmu itu memang kuat. Bahkan tanaman iblisku sebenarnya bukan pasangan. Tapi bunga iblis sudah terintegrasi dengan daging dan darahmu. Setelah terbakar, organ internal Anda akan dibakar menjadi abu satu. Adik lelaki, menyerah melawan dan patuh menjadi budak iblis Penatua Sister. Penatua Sister akan menyayangi Anda dengan baik, hehehe. Yueji tertawa sampai dia bergetar, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Langkahnya ini berbeda dari milik Viengot Jialan. Oleh karena itu, Soul Suppressing Pearl tidak dapat melepaskan efek juga. Kamu, yang mulia, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Mengguang melihat penampilan Yeyuan yang memprihatinkan, seluruh orang itu benar-benar terpana. Swoosh! Yeyuan melemparkan seni teleportasi yang lebih besar, meraih lengan Mengguang, dan langsung bergabung ke langit dan bumi. Jangan melawan, pergi! Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, ia tidak dapat membawa orang dan menampilkan seni teleportasi yang lebih besar. Tapi bergabung ke surga dan bumi masih bisa dilakukan. Ketika Yueji melihat situasinya, sudut mulutnya melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Swoosh! 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 Seratus tanaman merambat setan menusuk langsung ke arah kekosongan, mencoba untuk memaksa Yeyuan keluar. Fury Swordfire Lotus Dua jenis hukum Divine Dao yang keras terjalin bersama, memotong kekosongan, secara langsung menggiling tanaman merambat setan menjadi berkeping-keping. Namun, kekuatan yang tersisa tidak berkurang, menembak lurus untuk Yueji. Langkah ini, Yeyuan menyerang dengan marah. Kekuatannya luar biasa. Bahkan untuk Yueji, ketika dia melihat kekuatan pedang ini, ekspresinya sedikit berubah juga. Setan merambat mengunci surga. Swoosh! Swoosh! Tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya melambai untuk membentuk jaringan padat yang besar, terus-menerus menghabiskan kekuatan Fury Swordfire Lotus. Pada saat kekuatan Fury Swordfire Lotus abis, Yeyuan sudah membawa Mengguang dan pergi. Yueji menatap ke arah bahwa Yeyuan menghilang dengan linglung. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Dayu bergerak mendekat dan berkata, Tuan, Ibu Suci, biarkan mereka pergi begitu saja. Yueji tidak memiliki ekspresi menggoda di wajahnya saat ini dan memiliki tampilan serius. Tapi itu mirip dengan bangsawan, suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Bocah ini tidak sederhana, untuk benar-benar memadukan Absolute Heaven dan Jiang Chen, keterampilan pamungkas dua orang bersama-sama, menampilkan pedang yang sangat kuat. Saat ini, luka saya belum sembuh dan tidak cocok untuk berkelahi. Jika aku benar-benar menekan bocah ini ke sudut, aku juga tidak akan mendapat manfaat. Namun, karena dia terkena biji bunga iblisku, dia pasti akan menjadi budak iblis-iblis ini dalam tiga hari. Kita hanya harus menunggu di sini. He he, mandat putra surga menjadi budak iblis ibu suci ini, hanya memikirkannya saja membuatku merasa bahagia. Berbicara ke belakang, Yueji merasa itu cukup menarik juga, dan tidak bisa menahan tawa keras. Tuan Ibu Suci perkasa, kata Dayu dengan hormat. Karena benteng ini sudah terbuka, pindahkan. Si kecil ini juga cukup mengesankan, hampir membiarkannya berhasil. Jika bukan karena ibu suci ini berhati-hati dan melakukan sedikit gangguan dalam susunan besar ini, kita benar-benar akan menjadi korban baginya, kata Yueji. Pencapaian jalur formasi bocah ini sudah mencapai puncak kesempurnaan, hampir mencapai puncak seniman bela diri Void Mystic Realm. Bawahan ini berkumpul bahwa pertempurannya dengan Raja Besar Raja Surgawi, dia kemungkinan besar bergantung pada pencapaian formasi Dao, itu sebabnya dia tidak jatuh ke dalam kerugian, kata Dayu. Dia bertanggung jawab atas benteng ini, mengenai pertempuran Ye Yuan dan Lu Lin Feng, dia secara alami tidak akan tidak sadar. Dan Ye Yuan adalah prioritas utama yang mereka perhatikan sejak awal. Menurut dugaan dari informasi yang serba, Ye Yuan sangat mungkin mengandalkan pencapaian formasi Dao untuk tetap sempurna tanpa cedera di bawah formasi Jalan 9 Skrip Grenian Divine King. Yueji tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa mengesankan. Dia akan menjadi budak iblis ibu suci ini segera. He he, hal yang Kanuo tidak bisa capai, ibu suci ini menyelesaikannya dengan sangat mudah. Satu juta tahun ini, benda tua itu hanya membuang-buang waktu. Jika bukan karena dia takut ibu suci ini dan membiarkan ibu suci ini keluar lebih awal, akankah ada rasa malu hari ini? Gedebuk. Ye Yuan menahan nafas dan lolos tidak tahu seberapa jauh, akhirnya kehabisan kekuatan, jatuh ke tanah. Sepanjang jalan, organ-organ internal Ye Yuan sudah benar-benar dibanjiri oleh bunga setan miniatur. Rasa sakit yang hebat itu praktis membuatnya pingsan beberapa kali. Bunga iblis itu seperti parasit. Semakin cepat energi esensinya berputar, semakin cepat bunga-bunga iblis merambat juga. Pada saat ini, bunga setan hampir memenuhi jeroan. Energi jahat tebal saat ini menyebar di seluruh tubuhnya. Gigi Ye Yuan berceloteh, kulitnya sepucat lembaran. Tuan, Ye Yuan, apakah, apakah kamu baik-baik saja? Saya, bisakah saya melakukan sesuatu? Mengguang berkata dengan agak bingung. Kamu, bantu berdiri, jagalah aku. Ye Yuan meremas beberapa kata ini dari celah giginya dan tidak bisa lagi berbicara. Oh oh, yakinlah, yang mulia, kecuali saya mati, jika tidak, saya benar-benar tidak akan membiarkan orang mengambil satu langkah lebih dekat. Mengguang berkata dengan panik. Ye Yuan gagal mengeluarkan pil obat, pil naga penciptaan naga. Pil obat ini disiapkan oleh Ye Yuan untuk menembus batas-batas tubuh kedagingan, untuk menembus gerbang terakhir. Menurut rencana budidaya Ye Yuan, itu harus mengambil pil crimson firmament tiranical body terlebih dahulu, membiarkan tubuh kedagingan menembus tiar sembilan tahap akhir, mencapai puncak tahap akhir. Setelah itu, menghonsumsi pil naga penciptaan naga ini, mencapai tingkat penyelesaian besar dalam satu gerakan dari sana. Pil obatnya sendiri, Ye Yuan secara alami mencurahkan upaya terbesarnya. Pil naga penciptaan harimau ini adalah pil obat peringkat wawasan misterius. Pil naga penciptaan harimau itu sombong untuk memulai. Bahkan tubuh fisik tier sembilan tahap akhir tidak dapat menahan kekuatan tirani harimau dan naga itu juga. Pil obat peringkat wawasan misterius, kekuatan itu bahkan lebih tak terbayangkan. Saat kecerobohan, dan dia akan mati karena tubuh kedagingannya yang meledak terpisah. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah tidak bisa terlalu peduli. Yue Ji layak menjadi pembangkit tenaga listrik kelas iblis surgawi. Bunga-bunga iblis ini terlalu sombong dan tidak memberinya peluang sama sekali. Karena itu tidak memberi peluang, maka Ye Yuan hanya bisa menciptakan peluang sendiri. Ye Yuan menelan pil penciptaan naga harimau dalam sekali jalan. Segera, kekuatan obat yang melonjak segera mulai menjelajahi tendon, tulang, dan organ internal di seluruh tubuhnya. Pil naga penciptaan naga-naga adalah obat-obat penempur tubuh terkuat yang diketahui Ye Yuan. Kekuatan-kekuatan obat bisa dibayangkan. Selain itu, dia melompat alam untuk melahap pil obat sekarang. Kekuatan obat mengamuk itu hampir akan meledakkan tubuh kedagingannya. HRRGGHH Ye Yuan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, nadi biru muncul di sekujur tubuhnya, tampak sangat menakutkan. Mengguang, yang saat ini berdiri berjaga-jaga, gemetaran dengan sepatu botnya. Dia tahu bahwa Ye Yuan saat ini sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi dia tidak berdaya untuk membantu. Berapi-api, mulai, Ye Yuan meraung. Tubuh firi terwujud dan dia berkata dengan gagap, kakak, benar-benar akan melakukan ini. Kamu, kamu akan mati. Cepat, Ye Yuan praktis meremas kata ini dari celah giginya. Firi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti. Saya akan berhati-hati, kakak. Petik 2 Hanya untuk melihatnya meremas segel dengan kedua tangan, menembakkan sehelai sandal suci api pembersih ke tubuh Ye Yuan. ARGH Raungan Ye Yuan terdengar lagi. Firi saat ini sedang menyebarkan cleansing sandal secret flame, menyempurnakan organ internal Ye Yuan. Dia akan dengan paksa memperbaiki bunga iblis-iblis yang suci itu. Bab 1192, bangun. Ye Yuan dengan panik mengaktifkan seni generasi naga tyrant dan memulihkan luka di dalam tubuhnya dengan gila. Pil naga penciptaan naga itu seperti Tidewater, menjelajahi organ-organ internal Ye Yuan dan meridian di seluruh gelombang tubuhnya demi gelombang. Organ internal Ye Yuan bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Namun, karena kekuatan obat terlalu menakutkan, dampak pil naga penciptaan naga pada tubuh kedagingannya jauh lebih ganas daripada yang dibuat ulang. Noda merah kehitaman merembes ke otot Ye Yuan. Pada saat yang sama, sandal secret flame pembersih masih marah dengan jeroan Ye Yuan. Ye Yuan merasa dia seperti balon pada saat ini. Seolah dia bisa meledak kapan saja. Seni generasi naga tyrant adalah metode kultivasi yang sangat kuat. Ye Yuan telah lama mengolahnya ke tingkat puncak tier 9. Tapi seni generasi naga tyrant dipuji sebagai abadi dan abadi, yang mengacu pada metode budidaya di Findao. Tapi apa yang Longteng tahu hanyalah babak pertama. Di bawah kehancuran yang hebat, tubuh Ye Yuan saat ini mendekati kehancuran. Saat ini, pil naga penciptaan harimau seperti air banjir yang menerobos tepi sungai, sementara seni generasi naga tiruan menghalangi lubang. Namun, sepertinya pil naga penciptaan naga sedikit lebih ganas pada akhirnya. Kesenjangan itu terus membesar, semakin besar. Alasan mengapa Ye Yuan ingin secara paksa meningkatkan wilayah tubuh dagingnya adalah untuk memperkuat organ dalam, dan memiliki jeroan mampu menahan api suci sandal klinsing-klinsing. Pada saat ini, Firi tidak berani meningkatkan kekuatan api suci sandal pembersihan sama sekali. Jika tidak, organ internal Ye Yuan akan langsung dibakar bersih. Dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan klinsing sandal secret flame, menggunakannya untuk menahan pertumbuhan iblis-iblis bunga. Adapun apakah Ye Yuan bisa melakukan terobosan atau tidak, itu hanya bisa sepenuhnya bergantung pada kekayaannya. Tetapi situasi saat ini jelas tidak terlalu optimis. Firi menatap Ye Yuan dengan tatapan khawatir tetapi tidak berdaya untuk membantu. Tempering pada tubuh adalah proses yang sangat menyakitkan. Itu sepenuhnya bergantung pada tekad seseorang untuk mengendalikan. Berpisah. Daging di tubuh Ye Yuan retak sedikit demi sedikit. Darah segar disemprotkan kemana-mana seperti air mancur. Ketika Firi melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sobek dengan kecemasan. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Bertahanlah, kakak. Namun, kesadaran Ye Yuan menjadi semakin lemah. Seluruh orang itu dalam keadaan benar-benar kacau. Tidak hanya dia memiliki benih iblis yang ditanam oleh Yue Ji, tetapi bahkan ada juga pil naga penciptaan naga yang menghancurkan jeroan dan tubuhnya. Terlepas dari ini, ada juga api suci sandal pembersih api Firi yang berusaha untuk menghaluskan iblis-iblis bunga. Bahkan jika Ye Yuan memiliki kehendak besi, dia tidak bisa menahan kehancuran seperti itu juga. Kesadaran Ye Yuan secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan tak terbatas. Kamu Yuan. Kamu Yuan. Dalam kebingungan dan transnya, Ye Yuan tampaknya telah mendengar seseorang memanggil namanya di kedalaman kegelapan ini. Siapa yang memanggilku? Mungkinkah itu? Saya sudah mati. Ye Yuan berkata dengan bingung. Ye Yuan, suara itu terdengar sekali lagi. Alis Ye Yuan berkerut sedikit, dan dia berkata, Siapa kamu? Mengaung. Raungan naga yang mengejutkan surga menembus kegelapan, mentransmisikan ke telinga Ye Yuan. Siluet muncul di kegelapan. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sosok itu sebenarnya persis sama dengan dia. Tidak. Tunggu, kepala orang ini. Sebenarnya punya dua tanduk satu. Ini aku. Kamu siapa? Aku. Kamu. Kamu adalah aku. Apa artinya? Aku sudah terlelap selama lebih dari 500 tahun di kedalaman kesadaranmu. Hari ini, saya akhirnya terbangun. Petik dua. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia berkata, Kamu. Kamu atafisme Dragon Soul. Haha, kaulah yang adalah atafisme Dragon Soul. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Petik dua. Ye Yuan tidak bersuka cita sedikitpun dan malah mengerutkan kening dan berkata, Saya jelas dari ras manusia, mengapa saya memiliki atafisme Dragon Soul. Heh, kamu hanya memiliki keturunan setengah ras manusia. Setengah lainnya secara alami adalah ras naga. Petik dua. Aku hanya memiliki keturunan setengah ras manusia. Mungkinkah, kau mengatakan bahwa ibuku, berasal dari klan naga. Pada saat ini, badai titanik melonjak di hati Ye Yuan. Sejak lahir, Ye Yuan belum pernah mendengar ayahnya menyebutkan tentang keberadaan ibunya. Seolah-olah dia adalah anak yatim. Ye Yuan pernah bertanya kepada Jizeng Yang sebelumnya tentang hal-hal yang menyangkut ibunya juga, tetapi Jizeng Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang ini. Dia hanya memberitahu Ye Yuan bahwa ibunya sudah mati. Akibatnya, Ye Yuan juga tidak banyak berpikir. Hanya mencapai kehidupan ini Ye Ye merasakan cinta keibuan dari Ren Hongling. Sekarang, dia benar-benar memiliki ibu yang tidak bisa dijelaskan keluar. Selanjutnya, ibu ini bahkan berasal dari ras naga. Semua ini tampaknya merupakan kisah fantasi. Tetapi jika tidak demikian, bagaimana dia bisa mencapainya dengan kemahiran tinggi ketika dia mengembangkan teknik bela diri ras naga. Bahkan gelombang naga pangkat surgawi, Ye Yuan mempelajarinya dalam jumlah waktu yang tak terbayangkan juga. Bakat seperti itu, itu sudah tidak cukup untuk menggunakan monster untuk menggambarkannya. Tentu saja, bagaimana mungkin manusia memiliki jiwa naga atafisme? Ye Yuan yang lain memberikan jawaban seperti itu. Lalu, siapa sebenarnya ibuku? Ketika dia bertanya ini, emosi Ye Yuan sebenarnya agak bingung. Setelah semua, terhadap ibu misterius yang tak tertandingi ini, Ye Yuan masih menyimpan beberapa kekaguman. Serta keluhan. Maaf, saya juga tidak tahu. Saya hanya setengah lainnya. Dalam hal ini, yang saya tahu tidak lebih dari Anda. Permintaan ini membutuhkan Anda untuk mengungkapnya sendiri. Jawaban pihak lain sangat mengecewakan Ye Yuan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Baiklah kalau begitu. Lalu, apa gunanya kamu muncul juga? Untuk memberi Anda bab generasi seni Tyron Naga Surgawi. Kata Ye Yuan lainnya dengan dingin. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, tetapi dia masih berkata dengan kecewa, Tidak ada gunanya, aku sudah tidak punya waktu untuk pergi memahami prasasti Surgawi. Ye Yuan yang lain berkata, Tidak perlu dipahami. Selama aku menyatu menjadi satu denganmu, secara alami kau akan mengetahuinya. Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa membantu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, kamu tidak bercanda, kan? Bagaimana prasasti Surgawi mungkin tidak perlu dipahami. Petik 2 Ye Yuan yang lain tersenyum dan berkata, Atavisme Dragon Soul adalah yang terkuat di antara semua fisik ras iblis, bukan salah satunya. Karena bentuk tubuh seperti ini memiliki semua ingatan leluhur pertama ras naga. Secara teori, seseorang mampu sepenuhnya mencapai ketinggian leluhur pertama ras naga. Selama seseorang mampu membangkitkan ingatan warisan, keturunan ras naga ini akan dapat secara langsung mempelajari keterampilan budidaya dan teknik bela diri ini. Tentu saja, bagian tersulit tentang Atavisme Dragon Soul juga terbangun. Petik 2 Ye Yuan sangat khawatir ketika dia mendengar. Tidak heran roh harimau putih sangat cemburu saat itu. Ternyata fisik ini benar-benar aneh sedemikian rupa. Prasasti Surgawi yang mendalam dan sulit untuk memahami hal-hal ini, orang akan segera mempelajarinya. Itu juga untuk mengatakan bahwa selama seseorang benar-benar membangkitkan Atavisme Dragon Soul, mereka akan dapat menjadi leluhur pendiri ras naga kedua. Seperti apa keberadaan leluhur pendiri ras naga itu, Ye Yuan tidak jelas sama sekali. Tapi Ye Yuan merasa bahwa itu sangat mungkin keberadaan dewa realita asal. Lalu, bagaimana saya membangkitkan Atavisme Dragon Soul? Tanya Ye Yuan dengan rasa ingin tahu. Yang lain Ye Yuan tersenyum dan berkata, Awalnya, pertama kali kamu bangun harus menjadi saat kamu menguatkan dao kamu dan menjadi dewa. Tapi dengan kemauanmu yang kuat ditambah keuletan dan kenggananmu untuk melakukan sesuatu, semua ini membuatmu berhasil membangunkan sebagian kecil Atavisme Dragon Soul. Petik 2 Bab 1193 Tidak Menunggu Semalam Untuk Membalas Dendam Ye Yuan, pada saat ini, seperti saringan, menyemprotkan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, terlihat sangat buas dan menakutkan. Jika bukan karena seni generasi naga tyron, dia pasti sudah mati. Dewa tahu berapa kali. Kulit viri berkedip-kedip tanpa henti, air mata sudah mengalir di matanya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa Ye Yuan sudah mencapai ambang kematian dan kemungkinan tidak bisa bertahan lebih lama. Ye Yang Mulia, tidak ada yang harus terjadi pada Anda. Kamu, cepat bangun. Mengguang tidak berdaya untuk melakukan apapun di samping dan penuh dengan kekhawatiran. Dia merasa bahwa Ye Yuan adalah sosok hebat yang luar biasa. Baru saja, jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama meninggalkannya. Tapi Ye Yuan tidak lupa membawanya pergi sebelum dia pergi. Bagi Ye Yuan, dia hanya karakter minor yang tidak signifikan. Tapi Ye Yuan membawanya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, dia benar-benar menjadi beban bagi Ye Yuan. Karenanya, agitasi di hati Mengguang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sekarang, seluruh orang Ye Yuan terlihat sangat sedih. Dia jelas sudah mencapai ambang kematian. Tapi ketika Firi dan Mengguang kehilangan semua harapan, sebuah adegan ajaib terjadi. Luka-luka terbuka yang retak di tubuh Ye Yuan sebenarnya perlahan sembuh. Ye Yuan, yang semula sudah bernafas sekarat, kekuatan hidupnya berkembang sekali lagi juga. Meskipun proses ini agak lambat, tetapi dia memang pulih. Kekuatan obat pil naga penciptaan naga masih sombong, tapi kecepatan pemulihan tubuh Ye Yuan sudah melampaui kecepatan kehancurannya. Di bawah perlindungan yang kuat dari seni generasi naga Tyrant, tubuh Ye Yuan dengan hirup pikuk menyerap kekuatan obat pil naga penciptaan naga. Tubuh kedagingannya juga menerobos dengan cepat. Ye Yuan membangkitkan atafisme Dragon Soul suatu kali, ia segera memahami bab Divine Dao dari generasi naga Tyrant. Seperti yang dia katakan, dia tidak perlu memahami sama sekali dan segera memahaminya. Sangat memalukan bahwa kebangkitannya kali ini hanya memiliki tingkat pertama art generasi naga Tyrant. Babak Dao-Dao generasi seni-seni juga dibagi menjadi sembilan tingkat. Untuk Ye Yuan ingin mengolah metode budidaya di belakang, dia masih membutuhkan kebangkitan kebetulan lainnya. Selain itu, untuk benar-benar melepaskan kekuatan seni generasi naga Tyrant, seseorang membutuhkan tingkat tubuh fisik yang sesuai untuk mencocokkannya. Dengan tubuh fisik Ye Yuan saat ini, bahkan jika dia memahami tingkat pertama seni generasi naga Tyrant, itu juga benar-benar berbeda dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Dewa Rilem yang melemparkannya. Tanpa melalui kimistis membanjiri tubuh dan mencapai alam Dewa, yang disebut alam penyelesaian agung hanyalah lelucon. Kekuatan realiti Dewa bukan apa yang Dao Rilem-Rilem bisa duga. Tentu saja, meski begitu, dengan augmentasi hukum Dao-Dao, kecepatan Ye Yuan untuk memulihkan tubuh kedagingan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kebangkitan pertama Ataphism Dragon Soul biasanya ketika menerobos ke Dewa-Dewa. Kebangkitan Ye Yuan kali ini masih karena dipicu oleh seni generasi naga Tyrant pada akhirnya. Karenanya, warisan yang dia pegang sangat sedikit. Tetapi kebangkitan kali ini juga tidak sia-sia. Terlepas dari seni generasi naga Tyrant, ia bahkan memahami teknik bela diri ras naga lain. Di bawah kekuatan obat sombong pil naga penciptaan naga, Ye Yuan menerobos ke puncak tier 9 dengan sangat cepat. Tapi itu belum berakhir. Kekuatan obat dari peringkat wawasan misterius pil naga penciptaan naga terlalu tirani. Tubuh kedagingan Ye Yuan bergegas menuju dunia penyelesaian Grand Tier 9. Mengikuti peningkatan ranah, ditambah kemampuan pemulihan art generasi naga Tyrant, kekuatan obat seni generasi naga-naga tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada Ye Yuan. Penampilannya sudah pulih ke penampilan aslinya. Ketika Firi melihat situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Gandakan, api. Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Ya, kakak, kata Firi dengan ekspresi bersemangat. Menarik melewati rintangan yang paling sulit, tidak ada lagi rintangan di belakang. Dua hari kemudian, tubuh kedagingan Ye Yuan akhirnya berhasil mencapai tier 9 Grand Finish. Pada titik ini, Essence and Spirit Ye Yuan, dua jalur, keduanya mencapai bidang penyelesaian yang sempurna, hanya kehilangan bidang energi esensi. Selama rana energi esensi mencapai puncak Raja Surgawi, ia akan mencapai kualifikasi untuk menyerang alam dewa. Adapun bidang Void Mystic, Ye Yuan tidak perlu melewati itu sama sekali. Selain itu, pemahaman konsepnya sudah lama melemparkan pusat kekuatan Void Mystic Realm di belakang dewa tahu berapa kali. Berapi-api, gunakan kekuatan penuhmu, perbaiki. Perintah Ye Yuan sekali lagi. Firi menghela nafas dalam-dalam, langsung mendesak linsing sandal Secret Flame hingga batasnya, dan mulai memurnikan bunga iblis Ibunda Suci. Uh, kulit Ye Yuan langsung memerah. Penderitaan dari pengorbanan itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya berkeringat deras. Firi sudah memahami hukum Divine Dao saat ini. Kekuatan sandal suci api pembersihan, bahkan jika Ye Yuan mencapai rana agung, sulit untuk menolaknya juga. Ye Yuan memutar seni generasi naga tyrant dan dengan gila memulihkan cedera internal. Meskipun bunga iblis-iblis yang suci itu mengesankan, menghadapi penyempurnaan kekuatan penuh sandal Secret Flame, mereka akhirnya dimurnikan sedikit demi sedikit juga. Namun, hal yang paling menakutkan bukanlah bunga iblis-iblis yang tumbuh, tetapi akar-akar yang sudah menembus ke dalam organ internal. Untuk Ye Yuan, sekarang memotong daging untuk mengobati luka. Dia membimbing sandal Secret Flame pembersihan, terus-menerus membakar organ-organ internalnya, sepenuhnya memberantas akar-akar yang membandel. Rasa sakit ini sudah cukup untuk membuat seniman bela diri rata-rata menjadi gila dan bunuh diri. Melihat bahwa Ye Yuan baik-baik saja, Mengguang akhirnya menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, hatinya tidak bisa menahan perasaan simpati lagi. Dia melihat melalui beberapa firasat dan tahu bahwa Ye Yuan menggunakan metode semacam ini untuk menghilangkan bunga iblis-ibunda suci. Dari dahi Ye Yuan yang penuh keringat, dia bisa menebak betapa mengerikan rasa sakit yang diderita Ye Yuan saat ini. Tapi Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak mengerutkan alisnya. Ketekunan ini, kemauan ini, mereka membuat wajah Mengguang sangat tersentuh. Dia tidak bisa menahan diam-diam menghela nafas, berpikir dalam hati bahwa memang bukan kebetulan bahwa Ye Yuan bisa memiliki prestasi hari ini. Orang-orang hanya melihatnya bangkit dengan kecepatan seperti komet, tetapi tidak tahu berapa banyak upaya yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa di belakangnya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Akhirnya, Ye Yuan meludahkan nafas keruh yang panjang. Seluruh tubuh Mengguang bergetar, dan dia menghela nafas dengan kekaguman saat berkata, yang mulia benar-benar dewa. Beberapa hari pengalaman ini, jika yang lain, mereka mungkin sudah mati tidak kurang dari sepuluh kali. Tapi Ye Yuan mengandalkan kemauannya dan dengan paksa menariknya. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain mengagumi. Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, jika aku tidak bisa menahan, aku harus mati. Bagaimana memilih antara hidup dan mati itu sangat sederhana, bukan? Petik 2. Mengguang tersenyum pahit dan berkata, berbicara tentang itu mudah, tetapi dengan situasi yang mulia saat itu, mungkin sepuluh dari sepuluh orang akan memilih kematian, kan? Bagaimanapun, nasib yang lebih buruk daripada kematian tampaknya lebih menakutkan daripada kematian. Ye Yuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Firi bertanya dengan cemas, kakak, bagaimana? Ye Yuan tersenyum dan berkata, huhu, tidak pernah lebih baik dari sekarang. Mata Firi berbinar, melihat bahwa kata-kata Ye Yuan sepertinya menyindir sesuatu. Kakak, kalau begitu kita, Firi bertanya dengan penuh tanya. Ye Yuan terkekeh dan berkata, tidak menunggu semalam untuk membalas dendam. Tas iblis tua itu membuat tuan muda ini menderita kerugian yang sangat besar. Tidak memberinya sedikit pelajaran, dia akan benar-benar berpikir bahwa tuan muda ini mudah diremas. Bab 1194, 9 Tubuh Emas Transformasi Penerjema, Editor Atlas Studios, Atlas Studios Bunda Suci, masalah di sini sudah diselesaikan dengan benar. Kita bisa mundur kapan saja, kata Dayu pada Yueji sambil membungkuk. En, biarkan mereka mundur sekaligus, kata Yueji dengan dingin. Dayu memikirkannya dan berkata, Tuhan, Bunda Suci, waktu tiga hari akan berlalu. Apakah itu Ye Yuan punya? Wajah Yueji berubah dingin, dan dia berkata, apakah kamu meragukan kemampuan Ibu Suci ini? Jangan lihat bagaimana Yueji menggoda dan bergerak, seringai di wajahnya sepanjang hari. Dia adalah iblis sejati yang benar-benar membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bahkan jika Dayu adalah bawahannya. Bawahan tidak berani, Dayu buru-buru berkata. Yueji tiba-tiba mengubah ekspresi dan berkata penuh dengan keyakinan, bahkan surga mutlak sejuta tahun yang lalu, jika dia terkena racun bunga, dia harus patuh menjadi budak iblis saya juga. Mungkinkah anak nakal Dao mendalam masih membalik langit? Lihat, bukankah dia datang? Yueji hanya berbicara ketika sosok Ye Yuan muncul di garis pandangnya. T.E., adik laki-laki yang taat, cepat datang dan biarkan penatua menyayangi kamu dengan baik, kata Yueji saat dia memberi isyarat kepada Ye Yuan sambil tersenyum. Ye Yuan juga tidak berbicara dan hanya terbang ke sisi Yueji. Yueji tersenyum dan bahkan berkata kepada Dayu di samping dengan puas, melihat itu, Dayu, ini adalah mandat putra surga. Sekarang, dia adalah budak iblis ibu suci ini. Belakangan, ketika kami menemukan kanua orang itu, ibu suci ini harus pamer dengan benar. Petik 2. Tapi alis Dayu saling menempel, dan dia berkata, Tuan Bunda Suci, ada sesuatu yang tidak beres. And, Yueji membeku. Melihat ke arah Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis. Pada saat ini, Ye Yuan hanya seribu kaki darinya. Tapi sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya. Tiba-tiba, pedang pembasmi jahat menyerang. Fury Swordfire Lotus. Niat membunuh dingin yang menusuk terkunci ke Yueji dengan tegas. Dua hukum Divine Dao yang perkasa menyerang secara terang-terangan. Jarak seribu kaki disilangkan dalam sekejap. Reaksi Yueji tidak bisa dikatakan tidak cepat. Energi jahat yang mengerikan langsung meledak, membungkus dirinya dalam perlindungan. Ledakan. Pedang ini menghantam awan ki hitam itu dengan kokoh. Undulasi energi yang digerakkan oleh dua hukum Dao surgawi besar menghancurkan awan ki hitam itu dalam-dalam. Awan ki hitam itu langsung hancur terbang 10 ribu kaki jauhnya. Hahaha, hak tua, hanya sedikit sarana Anda juga ingin menaklukkan Lord Yeyuan. Bukankah kalian terlibat dalam pengumpulan intelijen? Apakah kamu tidak tahu bahwa gelar Tuan Yeyuan adalah surga mengungguli? Mengguang melihat ke sini dari kejauhan saat dia berkata dengan mengejek dengan tawa yang keras. Ki hitam menghilang, mengungkapkan angka Yueji dan Dayu. Ekspresi Yueji pucat. Jejak darah menutupi sudut mulutnya juga. Tapi situasi Dayu jauh lebih buruk darinya. Tidak ada tempat utuh dari kepala hingga ujung kaki, seluruh tubuhnya secara fisik hancur menjadi lembek. Penyihir tua, bagaimana rasanya pedang ini? Tanya Yeyuan dengan senyum yang bukan senyum. Serangan menyelinap barusan berhasil, Yeyuan segera merasa sangat terbebaskan di dalam hatinya. Sejak bereinkarnasi, Yeyuan telah mengalami banyak kali hidup dan mati. Tetapi tidak pernah ada satu waktu yang berbahaya seperti beberapa hari yang lalu. Dia bahkan hampir menjadi budak orang lain. Meskipun dia selamat dari krisis, Yeyuan masih memiliki amarah yang tertahan di hatinya. Satu pedang berhasil, napas Yeyuan yang keruh ini akhirnya juga terlepas. Ekspresi Yueji sangat jelek. Dia masih pamer dengan Dayu sebelumnya, dan sekarang Yeyuan memberinya tamparan dengan backhand. Kekuatan pedang ini luar biasa mencengangkan. Bahkan jika itu adalah dia yang menjadi sasarannya, dia menderita kerugian tersembunyi yang cukup besar juga. Tentu saja, yang lebih penting adalah wajahnya benar-benar hilang. Mustahil, racun bunga iblis tidak bisa disembuhkan. Bagaimana kamu melakukannya? Yueji masih tidak berani mempercayainya dan bertanya. Sebagai Dewi Surgawi, eksistensi yang sebanding dengan Dewa asal Dewa, kepercayaan Yueji bukan tanpa alasan. Bahkan dia tidak dapat menerobos ke alam Dewa hari ini, metodenya juga bukan apa yang manusia biasa bisa mengerti. Tapi kali ini, dia salah hitung. Tidak bisa disembuhkan, kan? Bukankah Tuan Muda ini sangat baik sekarang? Penyihir tua, yang terbaik adalah Anda tidak terlalu percaya diri ketika melakukan sendiri sebagai pribadi. Oh, Tuan Muda ini lupa, Anda bukan orang. Bahkan sebagai seorang iblis, jangan terlalu percaya diri juga. Berhati-hatilah agar wajahmu ditampar. Ye Yuan mencibir. Ekspresi Yueji berkedip tanpa henti, menjadi seperti orang yang berbeda dari penampilan yang ceria dan bersemangat. Dia tidak terkejut dengan pedang Ye Yuan, dia terkejut bahwa Ye Yuan benar-benar dapat membasmi bunga iblis. Huh, Boy, apakah Anda berpikir bahwa dengan menyelesaikan racun bunga, Anda cocok dengan ibu suci ini? Kamu tidak berpikir kalau pedang itu benar-benar berpengaruh terhadap ibu suci ini, kan? Yueji berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, berhenti berpura-pura. Memang benar bahwa Anda tangguh, tetapi kemungkinan Anda masih jauh dari pulih ke kondisi puncak, kan? Jika Anda benar-benar tidak memiliki keraguan sama sekali, tidak mungkin membiarkan saya pergi dengan bebas pada hari itu. Jika satu tebasan tidak memotongnya, delapan atau sepuluh tebasan seharusnya cukup, kan? Petik 2. Ekspresi Yueji berubah, tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar merasakannya secara menyeluruh. Ditekan selama sejuta tahun oleh Absolute Heaven, bagaimana kekuatan Yueji mampu pulih dalam waktu singkat. Mengambil tindakan hari itu dengan Ye Yuan sudah melukai vitalitasnya, hampir melelahkan semua energi yang yang dia serap dalam beberapa bulan ini. Meskipun pedang itu sebelumnya tidak bisa menyakiti fondasinya, jika delapan atau sepuluh pedang akan datang, itu akan cukup-cukup baginya untuk tersedak. Huh, itu juga akan mengharuskan Anda untuk memiliki kemampuan untuk memukul saya terlebih dahulu sebelum mengatakan. Apakah Anda berpikir bahwa Ibu Suci ini masih akan memberi Anda kesempatan itu sekarang? Bersiap untuk mati? Yueji sangat marah karena malu pada saat ini. Dia mengeluarkan pohon anggur dari dalam tubuhnya dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tidak sedikit pun takut. Melangkah ke depan, dia bentrok bersama dengan Yueji. Dua ahli yang tak tertandingi menghadapi, gelombang itu hanya mengguncang bumi. Huhu, masih belum menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Tidak ada artinya melanjutkan pertempuran seperti ini. Atau, apakah Anda sudah kehabisan trik Anda? Ye Yuan mengejek dengan wajah penuh cemohan. Meskipun Yueji keras kepala, Ye Yuan bisa merasakan bahwa kekuatannya dibandingkan dengan hari itu masih sedikit lebih buruk. Kata-kata yang Yueji berikan padanya pada hari itu, Ye Yuan mengembalikannya secara keseluruhan. Berat, apakah kamu benar-benar menganggap Ibu Suci ini mudah diganggu? Karena Anda ingin melihat kemampuan sejati Ibu Suci ini, maka Anda harus bersiap untuk mati. Yueji bergoyang ringan, mundur sejauh seribu kaki. Pada saat yang sama, energi jahat melonjak di tubuhnya, rambut panjang berkibar, tampak sangat jahat. Yueji, yang sepenuhnya melepaskan energi jahat, pulih ke Ibu Suci yang mengendalikan semuanya lagi. Itu hanya untuk melihat senyum memikat yang tergantung di wajahnya ketika dia berkata, ini adalah kekuatan penatua sister. Anda harus menerimanya dengan baik. Duri menutupi langit. Energi jahat Yueji diaduk. Paku duri yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari dalam kekosongan, hampir menyelimuti Ye Yuan sepenuhnya di dalam. Masing-masing paku ini persis sama dengan paku yang menusuk Ye Yuan hari itu. Sepertinya Yueji benar-benar merilis langkah besar di sini. Provokasi Ye Yuan juga membuat Yueji akhirnya benar-benar marah. Dia memutuskan untuk benar-benar membunuh Ye Yuan kali ini. Tapi Ye Yuan tersenyum dengan acuh tak acuh. Kekuatan tubuh gemuk dari penyelesaian Grand Thee R9 meletus sepenuhnya. Pada saat ini, kulit di seluruh tubuh Ye Yuan menjadi berwarna emas, tampak seperti arhat. Ekspresi Yueji langsung berubah sangat saat dia berteriak ngeri, sembilan tubuh emas transformasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Bab 1195, teknik bela diri kedua yang bangkit. Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Ye Yuan berteriak, peringkat surgawi Coiling Dragon Heaven Devastating Palem ditembak maju. Palem Devastating Palem Heaven Dragon yang merusak ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dibandingkan ketika di Medicine King Hall. Satu telapak tangan melepaskan, itu menghancurkan semua duri menjadi berkeping-keping seperti mematahkan cabang mati. Selanjutnya, momentum yang tersisa tidak berkurang, menghancurkan ke arah Yueji. Ekspresi Yueji berubah drastis. Energi iblis bergulir menggelegar, bentrok dengan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem. Namun, itu tidak berhasil. Telapak tangan Ye Yuan ini benar-benar tak terhentikan. Meskipun energi jahat itu kuat, itu tidak bisa menghentikan kekuatan telapak tangan ini sama sekali. Penyempurnaan tubuh Ye Yuan menerobos ke dunia penyelesaian besar, kekuatan tubuhnya yang berdaging sudah mencapai batas di bawah dewa-dewa. Kekuatan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem secara alami tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Tapi ini bukan intinya. Kuncinya adalah tubuh emas sembilan transformasi. Sembilan transformasi tubuh emas adalah ranah penyempurnaan tubuh dari pembangkit tenaga dewa alam. Sembilan tubuh emas transformasi, abadi dan tidak dapat binasa. Tentu saja, Ye Yuan bukanlah tubuh emas sembilan transformasi yang asli. Peringkat wawasan misterius fil naga penciptaan naga membuat tubuh berdaging Ye Yuan memiliki jejak tambahan akumulasi dao dari alam dewa. Meskipun itu hanya jejak, penambahan teknik bela diri Ye Yuan tidak terbayangkan. ARGH Tangisan yang tragis dan melengking terdengar. Tubuh Yue Ji langsung hancur menjadi benjolan pasta daging oleh telapak tangan ini. Ini, apakah ini benar-benar teknik bela diri yang bisa ditampilkan oleh pembangkit kekuatan Divine King? Mengguang sudah tercengang dari menonton. Dia tidak tahu apa itu tubuh emas sembilan transformasi, tetapi ini tidak menghalangi dia untuk takjub oleh kekuatan telapak tangan ini. Menggunakan mengejutkan alam semesta dan membuat para dewa dan hantu menangis, sama sekali tidak berlebihan. Ini adalah penghancuran yang mendominasi, kekuatan yang sangat tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, aku hanya menghancurkan dengan telapak tangan. Kakak, dia belum pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Tapi telapak tangan ini juga tidak masuk akal. Api juga terkejut oleh telapak tangan Ye Yuan. Mengguang tidak tahu teror Yue Ji, tapi Firis sangat sadar. Kekuatan tebasan dari Evil Extermination saat itu masih jelas dalam pikiran Firis. Serangan seperti itu bahkan tidak bisa menghancurkan Yue Ji. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatannya. Ketika Ye Yuan berkata untuk datang dan membalas dendam, Firis sebenarnya masih tidak memiliki jaminan di dalam hatinya. Sepanjang jalan, Ye Yuan juga tidak mengungkapkan apa-apa. Hanya sampai sekarang, ketika Ye Yuan benar-benar meletus, apakah dia tahu bahwa kekuatan Ye Yuan memiliki lompatan kualitatif lain? Mengguang menganggupkan kepalanya, sangat menyetujui penilaian Firis. Telapak tangan ini hanya bisa menggunakan tidak masuk akal untuk menggambarkan. Tidak mungkin, kan? Bunda Suci Kudus, benar-benar kehilangan bocah ini. Dayu benar-benar tercengang. Di matanya, Yue Ji adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Di dunia ini, hanya Lor Kanwo yang bisa menyaingi Bunda Suci. Meskipun Yue Ji belum sepenuhnya pulih, itu benar-benar mustahil bagi ahli manusia biasa untuk menjadi pasangannya. Namun, Yue Ji dikalahkan seperti ini. Berapi-api, Mengguang, kalian mundur lebih jauh ke belakang, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Kedua orang itu terpana, tidak yakin apa yang dia maksudkan. Tetapi menuju kata-kata Ye Yuan, mereka secara alami tidak akan ragu. Jadi mereka mundur sejauh seribu kaki. Tidak cukup, lebih jauh kembali, kata Ye Yuan lagi. Kedua orang itu hanya bisa mundur beberapa ribu kaki lagi. Lebih jauh lagi. Obat apa yang dijual yang mulia dilabu. Mungkinkah penyihir tua itu sedang membuat beberapa langkah pembunuhan, dan dia membuat kita tinggal lebih jauh. Saat Mengguang berjalan, katanya dengan bingung. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya dia mempertimbangkan keselamatan kita, kata Firi. Lord Firi, kataku, telapak tangan itu tadi sangat menakutkan, penyihir tua itu belum mati. Heh, bahkan pembangkit tenaga Rilem Dewa asal tidak bisa membunuh penyihir tua itu dan hanya bisa menekannya selama jutaan tahun. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Kata Firi. Mengguang menjulurkan lidahnya, terkejut luar biasa. Dia tidak tahu apa asal Dewa Rilem itu. Tapi, alam Dewa, dua kata ini sudah cukup baginya untuk mengerti. Tidak heran seseorang sekuat yang mulia menderita kerugian besar di tangannya juga. Tapi sekarang, dia sudah mendapatkan kembali kekuatannya, hahaha, kata Mengguang sambil tertawa. Firi juga tersenyum. Bagi mereka, beberapa hari ini benar-benar dapat menggunakan kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa untuk menggambarkan. Kehidupan Yeyuan digantung oleh seutas benang dan hampir mati. Ini juga membuat mereka membenci Yue Ji, penyihir tua ini, sampai ke tulang belulang. Kuasing yang sangat kuat Yeyuan juga membuat mereka merasa senang membalas permusuhan yang besar. Swoosh. Awan gas hitam berubah menjadi busur cahaya, melarikan diri ke kejauhan. Brat, kamu ingat untuk wanita tua ini. Permusuhan hari ini, wanita tua ini akan membuatmu membayarnya dua kali lipat. Petik 2. Dalam gas hitam, datang pekikan Yue Ji. Jelas, dia sudah membenci Yeyuan sampai mati. Sudut mulut Yeyuan sedikit melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, penyihir tua, kau sudah bertahun-tahun bergaul. Istirahat yang lebih baik dan memulihkan lebih banyak. Tuan muda ini, akan mengirimmu lagi. Yeyuan mengambil waktu dan menarik nafas dalam-dalam. Mengaung. Auman naga yang mengguncang langit dan bumi langsung beriak. Dayu, yang paling dekat dengan Yeyuan, segera diguncang tumpukan lumpur oleh raungan naga ini. Bahkan energi jahat itu juga bergetar sampai benar-benar hilang. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang dekat dengan dunia kaisar suci benar-benar musnah begitu saja. Suara Dewa Naga Langkah ini adalah salah satu teknik bela diri tertinggi yang ras naga sudah kehilangan, Suara Dewa Naga Yeyuan membangunkan atafisme Dragon Soul, dan teknik bela diri kedua yang dia pelajari adalah suara Dewa Naga. Pada saat ini, sepertinya tidak ada suara-suara lain di dunia ini. Hanya raungan naga Yeyuan yang tersisa. Kekuatan menakutkan itu membuat langit dan bumi berubah warna. A R G H H H H H Teriakan melengking dan sengsara terdengar. Hanya saja suara Yue Ji benar-benar tidak dapat mengirimkan. Di bawah suara Dewa Naga, semuanya kosong. Tubuh Yue Ji tiba-tiba berhenti, dipaku di udara dengan kuat. Dia awalnya sudah terluka parah. Bagaimana dia bisa menolak teknik bela diri dao-dao yang mengerikan seperti itu. Energi jahatnya melonjak ke langit. Bahkan jika dia dipaksa kembali ke bentuk aslinya oleh Yeyuan dengan satu telapak tangan, energi jahat tidak berkurang sedikitpun. Tetapi pada saat ini, di bawah suara Dewa Dewa Naga Yeyuan, awan gas hitamnya benar-benar menunjukkan tanda-tanda menghilang. Suara Dewa Naga dikirimkan tanpa henti. Awan gas hitam itu menjadi semakin tipis. Firi dan Mengguang, kedua orang itu, menggunakan tangan mereka untuk menutupi telinga mereka dengan erat saat ini. Sambil bertukar pandangan, mereka berdua melihat keheranan yang dalam dari mata yang lain. Kapan Yeyuan belajar teknik bela diri yang mengerikan seperti itu lagi? Dibandingkan dengan telapak tangan yang tidak masuk akal sebelumnya, serangan gelombang suara ini jelas bahkan lebih mengerikan. Tidak heran Yeyuan membuat mereka pergi lebih jauh. Ternyata sebenarnya inilah alasannya. Bahkan jika Yeyuan tidak melepaskan teknik bela diri ini melawan mereka, mereka berdua juga merasa seperti organ internal mereka hampir hancur. Ini bahkan dengan mereka pergi begitu jauh. Jika itu ada di dekatnya, bahkan jika Yeyuan tidak melepaskan teknik bela diri terhadap mereka, itu kemungkinan akan mengejutkan mereka sampai mereka menjadi debu juga. Namun, tepat pada saat ini, suara Dewa Naga tiba-tiba terputus. Hahaha, sayang sekali, rindu itu sedikit lagi. Jika Anda dapat menerobos ke alam Dewa, Ibu Suci ini mungkin harus mati di tangan Anda hari ini. Sayang sekali hanya kekurangan sedikit saja. Anak laki-laki, dendam hari ini, wanita tua ini telah mengingatnya. Ketika wanita tua ini memulihkan kekuatan saya, saya pasti akan menggiling tulang Anda menjadi bubuk dan membuat daging cincang dari daging Anda. Suara melengking Yue Ji datang, dicampur dengan ekstasi, dicampur dengan kemarahan, dan dicampur dengan kebencian tak terbatas di dalam. Bab 1196, Menara Rahasia Surga Berang Lagi. Dua, terlalu buruk, berturut-turut mengungkapkan ketakutan Yue Ji yang tersisa di hatinya. Memang, hanya sedikit lagi, dan Ye Yuan akan bisa membunuhnya. Hanya melewatkan sedikit saja. Itu adalah kematian yang tulus. Dalam satu juta tahun, itu adalah pertama kalinya Yue Ji benar-benar menghadapi kematian. Bahkan ketika menghadapi penyegelan Daois Absolute Heaven, dia tidak begitu takut atau menyerah semua harapan sebelumnya. Suara Dewa Naga layak menjadi teknik bela diri tertinggi ras naga. Teror serangan gelombang suara ini sebenarnya hampir dengan paksa tersebar Heavenly Vian God Yue Ji. Ye Yuan berada dalam satu inci dari menyelesaikan suatu prestasi besar yang tidak ada yang bisa dicapai selama satu juta tahun. Sangat disayangkan bahwa itu gagal dalam tahap terakhir. Karena Ye Yuan saat ini sudah sangat berlebihan. Jika suara Dewa Naga berlanjut, dia sendiri akan mati lebih dulu sebelum Yue Ji meninggal. Jangan melihat bagaimana kekuatan suara Dewa Naga itu hebat, konsumsinya juga sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh emas sembilan transformasi, Ye Yuan mungkin bahkan tidak bisa bertahan saat bernafas. Meski begitu, dia juga hanya menahannya di sana selama tiga napas. Setelah tiga napas, Ye Yuan tidak lagi bisa melanjutkan. Sebenarnya, bahkan jika dia memiliki tubuh emas sembilan transformasi, Ye Yuan paling-paling bisa bertahan selama dua napas waktu juga. Satu nafas yang tersisa ditukar dengan hidupnya. Mengenai kekuatan suara Dewa Naga, Ye Yuan juga sangat terkejut. Karena itu, ia melampaui kekuatan fisiknya di ambang kehancuran sebelum tidak punya pilihan selain berhenti dengan penyesalan. Ye Yuan pingsan dengan lemah dan hampir tidak bisa berbicara. Ekspresi api berubah. Sosok berkedip, dia buru-buru mendukung Ye Yuan. Kaka, kamu baik-baik saja. Firi bertanya dengan cemas. Ye Yuan membuka mulutnya dengan susah payah tetapi bahkan tidak mengeluarkan satu suara pun. Sebenarnya, Firi ingin pergi dan mengejar Yue Ji. Kecuali, melihat situasi Ye Yuan, bagaimana dia masih bisa pergi. Tanpa alternatif lain, Firi hanya bisa menyaksikan Yue Ji melarikan diri tanpa daya. Kekuatan Mengguang terlalu lemah. Bahkan jika dia sangat jauh, dia juga dikejutkan oleh suara Dewa Naga Yuan Ye sampai dia kacau pada saat ini juga, dan benar-benar tidak dapat datang dan merawat Ye Yuan. Melihat Yue Ji melarikan diri, Firi hanya bisa menghela nafas panjang dan diam-diam ratap. Kaka, kamu terlalu banyak main-main. Bagaimana bisa teknik bela diri Dao-Dao yang mengerikan seperti itu menjadi apa yang Anda mampu tampilkan sekarang? Firi menatap Ye Yuan dan mengerutu. Ye Yuan menggerakkan bibirnya dan nyaris tidak berhasil tersenyum. Dia tidak menyesalinya. Dia benar-benar akan menyesal jika dia tidak mencobanya. Paling tidak, dia tahu sekarang bahwa Raja-Raja Surgawi ini tidak benar-benar tidak bisa dibunuh. Selama kamu cukup kuat, kamu juga bisa membunuh mereka. Tentu saja, Ye Yuan juga tahu bahwa alasan dia hampir membunuh Yue Ji adalah karena dia berdiri di atas bahu para raksasa. Jika bukan karena penindasan 1 juta tahun Daois Absolute Heaven, membuat Yue Ji menderita kerugian besar dalam vitalitas, dia tidak akan memiliki kesempatan ini juga. Istirahat ini adalah waktu sebulan. Kelelahan Ye Yuan kali ini hampir merusak fondasinya. Bahkan dengan bantuan pil obat, ia menggunakan waktu sebulan sebelum sepenuhnya pulih juga. Merawat Ye Yuan beberapa hari ini, dia akhirnya tahu tentang urutan peristiwa ras iblis dari Ye Yuan dan mulut Firi. Penyembahannya terhadap Ye Yuan hanya mencapai titik di mana itu tidak bisa lebih besar. Tentu saja, apa yang membuatnya lebih mengagumi adalah masih perilaku Ye Yuan. Terlepas dari apakah itu prinsip utama kebenaran atau hal-hal sepele, Ye Yuan tidak memiliki kesalahan dengan nitpik. Dalam prinsip-prinsip kebenaran, Ye Yuan dengan sempit lolos dari maut dan bertarung dengan makhluk jahat surgawi ras iblis dengan gagah berani. Dalam hal-hal sepele, ketika dia melarikan diri dalam menghadapi bahaya, dia bahkan tidak lupa membawa dia, seorang karakter minor, bersama. Sejak saat itu, Meng Duang mengikuti Ye Yuan dengan sepenuh hati. Pada hari ini, Gu Yong Tang datang ke Moon Hall Sek dan menemukan Ye Yuan. Lord Mystic Lord, Berita di sini, Yang rendahan ini telah mengirimkannya ke organisasi. Lord Teng membuat saya menyampaikan pesan kepada Anda untuk memberitahu Anda maaf telah menyebabkan Anda begitu banyak kesulitan. Tuan Teng benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Yang mulia, Tolong maafkan saya, Gu Yong Tang membungkuk dan memberi hormat ketika berkata. Menuju yang satu ini di depannya, Gu Yong Tang juga mengagumi tanpa henti. Suatu hari, Ye Yuan menyuruh Meng Guang membawa Gu Yong Tang. Dia belajar informasi tentang Yue Ji berada di Sekte Moon Hall, dan keheranannya tidak bisa lebih besar juga. Hanya saja dia tidak bisa mengerti bagaimana di dunia Ye Yuan bertahan di bawah tangan Yue Ji. Secara spesifik dari proses pertempuran, Ye Yuan tidak terlalu menggambarkan juga. Seberapa kuat kekuatan Yue Ji, Gu Yong Tang terlalu jelas. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar masih bisa bertahan hidup dalam situasi di mana dia terluka parah. Lalu hanya ada satu kemungkinan, Yue Ji juga menderita luka serius. Ye Yuan melawannya. Dengan mengingat hal itu, Gu Yong Tang melemparkan dirinya ke kaki Ye Yuan dengan kagum. Tapi Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kali ini, itu gagal satu langkah saja dari kesuksesan, gagal untuk hidup sesuai dengan kepercayaan saudara Teng. Kegagalan kali ini memberi tahu musuh. Kemungkinan besar, letusan bencana iblis sudah tidak bisa dihindari. Yang mulia, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah, Pak. Tidak ada yang bisa menduga bahwa sebenarnya ada iblis surgawi yang bersembunyi di sekte Moon Hall. Jika dia tahu sebelumnya, Lord Teng mungkin akan datang secara pribadi. Kata Gu Yong Tang. Ye Yuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tidak membunuh Yue Ji, dia tidak bisa bicara banyak. Suara Dewa Naga saat ini adalah es terkuatnya di dalam lubang. Dia secara alami tidak akan memberitahu Gu Yong Tang. Ada pun kesalahpahaman Gu Yong Tang, dia jelas tidak akan mengklarifikasi juga. Penyesalan Ye Yuan bukan karena dia tidak mendapatkan intel ras iblis, tetapi karena dia tidak membunuh Yue Ji. Kecuali, bahkan jika seseorang memberi Gu Yong Tang beberapa gals, dia juga tidak berani berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Yue Ji. Bagaimanapun, hal semacam ini, bahkan Absolute Heaven tidak bisa melakukannya. Masalah ini sudah berakhir. Aku ingin tahu apakah Tuan akan kembali ke Klan Naga. Yong Tang dapat mewakili Tuan untuk membuat pengaturan, Gu Yong Tang bertanya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Tuan muda ini tidak kembali ke Klan Naga untuk saat ini. Anda kembali dan melaporkan tugas itu. Ini bukan urusanmu di sini lagi. Moon Hall Sekte sudah hancur. Gu Yong Tang secara alami tidak perlu menyamar lagi. Pangkalan tersembunyi mereka secara alami harus dievakuasi juga. Gu Yong Tang menerima pesanan dan pergi. Mengguang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, yang mulia, jika kita tidak pergi ke Klan Naga, kemana kita akan pergi? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, Laut Iblis Caotik. Ekspresi Mengguang berubah ketakutan tetapi tidak tahu untuk apa Ye Yuan pergi ke Caotik Devilsi. Sama seperti Ye Yuan sedang menuju ke Laut Setan Caotik, Menara Rahasia Surga mengeluarkan bom kelas berat lain. Menara Rahasia Surga mengumumkan kepada dunia bahwa 10 hari kemudian, 10 Raja Surgawi Agung akan memiliki beberapa perubahan sekali lagi. Berita ini seperti baut tiba-tiba, segera mengaduk seluruh alam surgawi. Apa-apaan ini, edisi baru 10 Raja Agung Surgawi baru saja diterbitkan selama beberapa bulan. Mungkinkah Menara Rahasia Surga menggulingkannya lagi? Petik 2. Ya, terakhir kali mereka menerbitkan Ten Great Divine Kings adalah sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kali ini, hanya beberapa bulan. Petik 2. Mungkinkah salah satu dari 10 Raja Surgawi Agung, atau mungkin dua, memiliki terobosan baru-baru ini, dan melampaui peringkat depan? Jika aku mengatakannya, peringkat baru kali ini mungkin masih ada hubungannya dengan surga yang melampaui Raja Surgawi. N, aku juga merasakan hal yang sama. Rilis kali ini mungkin hanya untuk koreksi kesalahan. Lagi pula, surga yang mengalahkan Raja Surgawi benar-benar bertarung dengan Grand Yan Raja Surgawi sampai mereka benar-benar cocok dalam kekuatan. Petik 2. Berbagai versi spekulasi terbang kemana-mana, membuat aksi menara rahasia surga ini menjadi semakin tak terduga. Meskipun menara rahasia surga tidak pernah memainkan kartu menurut konvensi, kali ini juga benar-benar terlalu konyol. Bagaimana 10 Raja Surgawi Agung, peringkat pembangkit tenaga listrik otoritatif semacam ini, mau tak mau berubah? Bab 1197, Kematian Tansi Setelah selang waktu beberapa bulan, Raja Surgawi yang menstabilkan surga naik lagi ke menara rahasia surga. Mengakhiri nada asam terakhir kali, Suge Kingsuan selalu mengingatnya. Tetapi berita yang mengikuti berturut-turut cepat membuatnya sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan sebenarnya benar-benar cukup untuk memasuki jajaran 10 Raja Surgawi Agung. Selanjutnya, dia benar-benar bertarung untuk hasil imbang dengan Lu Lin Feng. Meskipun dia merasa bahwa ada kecurigaan pada Lu Lin Feng akan mudah, berita ini sudah cukup untuk mengejutkannya. Tapi dia tidak berpikir bahwa menara rahasia surga benar-benar mengumumkan bahwa mereka akan mengubah 10 Raja Surgawi Agung. Dalam pandangannya, lelaki misterius itu pasti berkompromi dengannya. Tidak peduli apa, dia, orang nomor satu di Fine Realm ini, bukan lelucon. Tentu saja, ini tidak termasuk orang di dalamnya. Masih dibalik tirai hitam, masih sangat misterius. Heh, tidak menyangka bahwa kamu akhirnya masih berkompromi. Anda bisa yakin, janji yang dibuat kursi ini sebelumnya masih berlaku. Kata Zuge Kingsuan. Pihak lain diam. Zuge Kingsuan melanjutkan, apapun istilah yang dimiliki menara rahasia surga Anda, sampaikan saja. Menendang Ye Yuan dari 10 Raja Surgawi Agung kali ini juga membuat hal-hal sulit bagi kalian. Yakinlah, kursi ini akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka. Selama dia terhapus, tentu saja tidak ada yang akan berani mempertanyakan perubahanmu. Petik 2 Daripada mengatakan Zuge Kingsuan sombong dan sombong, lebih baik mengatakan bahwa dia menunjukkan penghinaan pada dunia dan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dalam pandangannya, hanya dia, Zuge Kingsuan, yang bisa membuat menara rahasia surga yang misterius berubah 10 Raja Surgawi Agung. Itu masih sunyi di balik tirai hitam. Hanya setelah waktu yang lama dia perlahan berkata, perubahan kali ini adalah karena surga yang mengalahkan Raja Surgawi. Tapi, bukan itu yang kau pikirkan. Petik 2 Arti kata-katanya adalah bahwa Anda berada di bawah khayalan bahwa pihak lain bersedia. Benar saja, ekspresi Zuge Kingsuan berubah, dan dia berkata dengan suara serius, apa maksudmu? Pihak lain berkata dengan dingin, setelah beberapa hari, Anda akan mengerti. Rahasia surga tidak bisa diungkapkan. Wajah Zuge Kingsuan berubah hitam, 10 ribu kata-kata kotor melesat di hatinya. Pria ini mengucapkan satu atau dua kalimat ini berulang-ulang, secara rahasia. Yang paling penting, pihak lain tidak akan memberinya wajah apapun. Dia awalnya berpikir bahwa perubahan kali ini adalah karena dia ingin menendang Yeyuan dari 10 Raja Surgawi Agung. Dia tidak berharap bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Bukan hanya tidak, mendengar arti dari kata-kata pihak lain, sepertinya ada kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Ini terlalu konyol, terlalu menjijikan. Orang harus tahu bahwa antara tempat ke-6 dan ke-5 Raja Surgawi Agung, ada kesenjangan yang cukup besar dalam kekuatan. Mungkinkah Yeyuan masih memiliki kemungkinan mendorong Raja Surgawi kegelapan, Sikong Sang, turun? Menara rahasia surga selalu memberi peringkat 10 Raja Surgawi Agung menurut kekuatannya. Mungkinkah dalam waktu beberapa bulan yang singkat ini, kekuatan Yeyuan benar-benar memiliki lompatan yang sangat besar? Bagaimana ini mungkin? Bagus-bagus-bagus. Saya akan pergi dan membunuh anak ini sekarang. Kursi ini ingin melihat bagaimana Anda akan mengumumkan 10 Raja Surgawi besar kali ini. Zuge Kingsuan sangat marah sampai Nadi Biru berdenyut, mengatakan tiga, baik berturut-turut. Dia tidak bisa melakukan apapun pada pembangkit tenaga misterius ini. Tetapi terhadap Yeyuan, dia tidak memiliki banyak keraguan. Selesai berbicara, Zuge Kingsuan menjentikan lengan bajunya dan pergi. Tetapi pembangkit tenaga misterius itu tidak memiliki niat untuk berhenti. Setelah Zuge Kingsuan pergi, sosok lain keluar dari dalam. Jika Zuge Kingsuan ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini tidak lain adalah Raja Surgawi Buluroh, Teng Yun. The Spirit Bristle Divine King, kekuatan besar semacam ini, sebenarnya bisa muncul di kota suci tanpa suara, dan muncul di menara rahasia surga. Cara pembangkit tenaga misterius ini benar-benar tak terbayangkan. Tetapi pada saat ini, Roh Bristle Divine King membungkuk ke arah pembangkit tenaga misterius dibalik tirai hitam dengan hormat dan berkata, Penatua Suan, apakah benar-benar baik untuk membiarkan Zuge Kingsuan pergi dan menemukan Ye Yuan tidak terkendali seperti itu. Jika dunia melihat adegan ini, mereka pasti akan terkejut sampai bola mata mereka jatuh. Raja Surgawi nomor dua alam surgawi ini sebenarnya sangat menghormati menuju pembangkit tenaga misterius. Keluar dan mengatakannya, mungkin tidak ada yang akan percaya juga. Kekuatan Ye Yuan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Kata pembangkit tenaga misterius itu dengan dingin. Roh Dewa Surgawi sedikit terkejut dan berkata, Kalau begitu, si Kong Sang tidak bisa lepas dari Malapetaka kali ini. Huhu, tunggu saja dan lihat, kata pembangkit tenaga misterius yang sedikit tersenyum. Gelombang besar muncul di hati roh Raja Surgawi. Ketika dia dan Ye Yuan berpisah, Ye Yuan bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari Suge Kingsuan. Sudah berapa lama, mungkinkah Ye Yuan sudah tumbuh sejauh itu cukup untuk menebang Raja Kegelapan Surgawi. Bocah ini benar-benar terlalu mengerikan, kan? Kalian, lihat, pria muda itu sepertinya adalah Ye Yuan. Petik 2. Benar-benar, sudah 10 tahun, kan? Pada saat itu, mendengar bahwa dia meninggal di lubang pemotongan Surgawi. Tidak menyangka dia benar-benar muncul di Asura Arena lagi. Petik 2. Saat itu, nama Ye Yuan mengguncang Arena Asura. 12 eksalt, masing-masing dan semua berlomba-lomba untuk memilikinya. Kekuatannya terlalu tangguh. Saat itu, ketika mengaktifkan mode Asura, dia benar-benar berhasil dalam tantangan. Ini belum pernah dilakukan oleh siapapun selama puluhan ribu tahun. Oh, benar, Menara Rahasia Surga mengumumkan bahwa Raja Surgawi ke-6 juga disebut Ye Yuan. Itu bukan, dia, kan? Petik 2. Haha, kamu benar-benar datang dengan fantasi terliar. Ketika Ye Yuan datang pada saat itu, dia hanyalah seorang seniman bela diri surga pencerahan surga. Sekarang, hanya 10 tahun telah berlalu, bahkan jika bakatnya lebih besar, itu juga tidak mungkin menjadi begitu mengerikan, kan? Petik 2. Saat itu, Ye Yuan menyapu Asura Arena. Terutama mengaktifkan mode bunuh diri, itu menarik kelompok-kelompok besar seniman bela diri untuk mengelilingi dan menonton. Orang-orang itu masih memiliki kesan yang sangat kuat tentang Ye Yuan. Oleh karena itu, saat Ye Yuan memasuki Arena Asura, ia dikenali oleh beberapa orang yang usil. Hanya saja, dalam pandangan mereka, Ye Yuan ini hanya memiliki nama rangkap dengan surga yang mengatasi Raja Surgawi, Ye Yuan. Dalam waktu 10 tahun, pembangkit tenaga rilem surga pencerahan tumbuh untuk bergabung dengan 10 Raja Surgawi besar, ini adalah sesuatu yang benar-benar mustahil terjadi. Namun meski begitu, itu tidak menghalangi perasaan mereka untuk menyembah dan takut terhadap Ye Yuan. Ye Yuan memiliki token bunuh mutlak di tangannya. Memasuki Asura Arena secara alami tidak menimbulkan masalah. Dia menemukan seorang seniman bela diri yang kekuatannya layak dan naik untuk bertanya, izinkan saya bertanya, apakah Raja Iblis dan Tan Si masih di Asura Arena sekarang? Saat itu, Ye Yuan pergi dengan tergesa-gesa dan bisa dikatakan telah melarikan diri dengan panik, dan tidak membawa mereka pergi. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, Ye Yuan secara alami harus menemukan beberapa kenalan ini ketika kembali ke Asura Arena. Hanya saja atas permintaan Ye Yuan, ekspresi seniman bela diri itu menjadi sangat jelek. Hati Ye Yuan tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin, bicara lah. Bagaimana mereka? Konsep penyelesaian lengkap Ye Yuan dibuka sepenuhnya. Artis bela diri itu merasa seperti dia sudah hampir akan mengalami shock. Aku, aku akan bicara, aku akan bicara. Raja Iblis meninggalkan Arena Asura tidak lama setelah Anda pergi. Ada pun Tan Si, dia mati. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, siapa yang membunuhnya? Meskipun Ye Yuan dan Tan Si tidak memiliki persahabatan yang mendalam, ia melayani sebagai panduan untuk jangka waktu berapapun. Ye Yuan tidak menyangka dia benar-benar terbunuh. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak marah? Itu, itu meninggikan cold blood, kata orang itu. Bukankah para agung tidak dapat bergerak melawan orang-orang di bawah ini? Kata Ye Yuan dengan suara dingin. Ye Yang Mulia, saat itu setelah Anda pergi, Tan Si melonjak dengan cepat, naik ke posisi yang ditinggikan. Tetapi pada hari pertama ia menjadi agung, ia terbunuh oleh Exal Cold Blood. Kata seniman bela diri itu. Mata Ye Yuan sedikit menyipit, mengungkapkan niat membunuh. Cold Blood yang luar biasa. Sepertinya kita harus menyelesaikan skor ini dengan benar hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 1198, berlutut atau tidak berlutut? Ledakan. Tingkat ke-6 kota Asura, sebuah pavilion langsung memiliki setengahnya dihancurkan oleh Ye Yuan dengan satu telapak tangan. Mother Pasteris Jingan, siapa yang melakukannya? Siapa yang berani bertindak liar di Cold Blood Pavilion saya? Apakah Anda lelah hidup? Siapa? Siapa yang melakukannya? Keluarlah untuk ayahmu. Petik 2. Apakah kamu tidak tahu bahwa Cold Blood Pavilion dilindungi oleh Exalt Cold Blood? Siapa yang berani? Petik 2. Sekelompok orang makan perut penuh debu dan keluar dari pavilion memaki-maki, sangat arogan. Cold Blood adalah nomor dua yang ditinggikan saat ini, statusnya kedua setelah Exalt Meterkill. Karena itu, orang-orangnya di bawah komandonya juga sangat arogan. Praktis tidak ada yang berani memprovokasi. 10 tahun berlalu, Cold Blood menyiapkan sejumlah besar pakar paseles rilem di bawahnya, berkeliaran di tingkat ke-6 tanpa gangguan. Seorang pria muda, memegang tablet di tangannya, perlahan-lahan datang di depan semua orang. Mulai dari sekarang, sampai Cold Blood datang, kalian semua harus bersujud kepada teman saya tanpa henti. Buat itu keras. Jika Tuan Muda ini tidak bisa mendengar suara, saya akan membuat bunga mekar di kepala Anda, kata Ye Yuan Dingin. Mungkin ada 100 orang yang keluar dari Cold Blood Pavilion. Orang-orang ini semua seniman bela diri paseles rilem. Bahkan ada beberapa nomor yang hanya selangkah dari dao mendalam. Mereka saling bertukar pandang dan tiba-tiba terkejut tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau membunuh Tuan Siongmu. Di Asura Arena ini, belum ada siapapun yang berani berbicara dengan Cold Blood Pavilion kami seperti ini. Dari mana bocah ini berasal, apakah Anda di sini untuk menghibur Tuan Siong Anda? Petik 2. Artis bela diri tingkat 6 yang telah melihat Ye Yuan sebelumnya semuanya mati. Beberapa orang ini tidak tahu teror Ye Yuan. Bukan hanya mereka, masing-masing dan semua seniman bela diri yang melihat itu juga merasa bahwa Ye Yuan sedang bercanda. Dia takut menakuti Cold Blood dan dengan sengaja menekan wilayahnya ke alam paseles. Karena itu, dalam pandangan orang-orang ini, tindakan Ye Yuan tidak jauh berbeda dengan mencari kematian. Di seluruh Asura Arena, hanya exalt meter kill yang berani memprovokasi exalt Cold Blood. Suara mendesing. Puci. Jari Ye Yuan ringan menjentikan. Gelombang energi pedang kecil tiba-tiba meledak, menusuk langsung ke kepala Lord Siong. Lord Siong membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak bisa percaya sampai dia mati, bahwa pemuda di depan matanya ini benar-benar membunuhnya begitu saja. Sekarang, maukah kamu bersujud? Kata Ye Yuan tidak tergesa-gesa. Niat membunuh dingin yang menusuk langsung memenuhi seluruh plaza. Konsep pembantaian Grand Complexion. Dengan ini, semua orang terpana. Anak muda yang tidak dikenal ini benar-benar mengembangkan konsep penyembelihan sampai selesai. Seseorang harus tahu bahwa bahkan ke-12 exalt, tidak seorang pun di antara mereka memiliki seseorang yang mengembangkan konsep penyembelihan sampai selesai. Exalt meter kill hanya dibudidayakan sampai level 9 bintang dan tidak mencapai penyelesaian besar. Niat membunuh yang mengerikan segera menekan para seniman bela diri Cold Blood Pavilion sampai mereka berlutut. Kekuatan seperti itu bukanlah apa yang mampu mereka tolak sama sekali. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu perbedaan antara mereka dan Ye Yuan. Meskipun sama-sama paseles rilem, mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu Ye Yuan. Ditambah lagi, Ye Yuan membunuh Lord Xiong saat dia datang tanpa berkedip. Bagaimana mungkin mereka masih berani menolak? Satu demi satu, mereka mulai melakukan kautau ke tablet Tansi. Tuan Tan, kami salah. Tuan Tan, jika Anda tahu tentang ini di dunia bawah laut, biarkan Tuan ini menyelamatkan kita. Orang-orang ini semua mulai meraung-raung secara tragis, seperti orang tua mereka meninggal, semuanya membenturkan kepala. Itu tidak akan dilakukan jika tidak terdengar, dewa pembunuh ini benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan jika orang-orang ini adalah orang yang mati rasa karena membunuh orang, mereka tidak akan cukup bodoh untuk memperlakukan hidup mereka sebagai lelucon. Ye Yuan pernah tinggal di sekitar sini sebelumnya dan tahu aturan di sini. Jika Anda ingin membuat mereka tunduk, Anda harus membunuh sampai darah mereka menjadi dingin. Karenanya, dia membunuh Lord Xiong dengan langkah kejam begitu dia muncul, lalu menunjukkan kekuatannya. Mereka akan sangat patuh. Ye Yuan tahu bahwa 12 exhal semua memiliki mata dan telinga mereka sendiri di sini. Berita di sini akan mencapai telinga cold blood segera. Menghina bawahannya seperti itu, dia pasti akan keluar. Benar saja, dalam waktu kurang dari satu jam, suara dingin tiba tinggi di udara. Orang itu belum datang, tetapi suaranya mencapai lebih dulu. Dari mana sampah ini berasal, untuk benar-benar berani naik di atas kepala kursi ini. Sesosok melayang turun, justru cold blood yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Saat cold blood mendarat, dia melihat pria muda di seberangnya, saat ini menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi cold blood berubah, dan dia berkata, Ye Yuan, sebenarnya itu kamu. Petik 2. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia terkejut pada awalnya. Setelah semua, kesan yang Ye Yuan tinggalkan padanya terlalu serius. Tetapi ketika dia memperhatikan bahwa Ye Yuan hanya di puncak paseles rilem, hatinya mendarat. Setelah itu, pandangannya jatuh pada tablet Tansi. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya ketika dia berkata, apakah kamu di sini untuk membantu orang bodoh ini membalas dendam? Huhu, hanya dengan orang-orang seperti kekuatan paseles ke sembilan tingkatmu. Petik 2. Sejujurnya, ketika dia mengetahui bahwa ada seseorang yang disebut Ye Yuan di antara sepuluh Raja Agung Surgawi, dia benar-benar didera ketakutan dan kecemasan. Tapi sekarang, ketika dia melihat ranah Ye Yuan, dia benar-benar lega. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, berlutut sekarang dan beri Tansi beberapa kau tahu. Tuan muda ini dapat memberi Anda kesempatan untuk mengakhiri diri sendiri. Kalau tidak, nasib Anda akan lebih buruk daripada kematian. Seolah-olah Cold Blood mendengar lelucon lucu, mengeluarkan tawa liar ketika dia berkata, biarkan kursi ini bersucut. Hanya dengan orang-orang seperti Anda. Hahaha, Ye Yuan, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Anda tidak berpikir bahwa selama bertahun-tahun, kekuatan kursi ini tetap stagnan dan tidak maju terus, kan? Petik 2. Selesai berbicara, aura Cold Blood dilepaskan sepenuhnya, dan secara mengejutkan kekuatan level 3 Dao mendalam. Ye Yuan tersenyum dan melangkah maju. Tapi hanya satu langkah ini, situasinya berubah drastis. Aura Ye Yuan langsung melonjak ke tingkat pertama Dao mendalam. Tapi aura Ye Yuan bukan hanya penindasan ranah kultivasi. Esensi, energi, dan rohnya, tiga jalur, semuanya praktis mencapai tingkat penyelesaian yang sempurna sekarang. Saat auranya dilepaskan, itu benar-benar surga dan bumi berubah warna karenanya. Ledakan. Hanya tingkat pertama Dao mendalam kekuatan sudah benar-benar dikuasai tingkat ketiga Dao mendalam Cold Blood ini. Ekspresi Cold Blood berubah. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Ledakan. Ye Yuan mengambil langkah lain, auranya naik sepuluh kali lipat lagi. Cold Blood menemukan keheranannya bahwa dia sebenarnya dibelenggu oleh aura Ye Yuan benar-benar tidak dapat bergerak. Dia merasa seolah-olah ada seseorang yang menekannya dari belakang, menekannya ke tanah. Berlutut atau tidak berlutut, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Cold Blood sangat buruk. Tetapi dia masih berkata dengan keras kepala, ingin membuat kursi ini berlutut dalam kehidupanmu selanjutnya. Sudut mulut Ye Yuan melengkung, dan dia mengambil langkah lain. Ledakan. Tingkat ketiga Dao mendalam. Itu hanya untuk mendengar bunyi gedebuk. Cold Blood tidak tahan lagi, kewalahan oleh Ye Yuan sampai dia berlutut. Mengjilat. Ye Yuan hanya dengan ringan meludahkan satu kata dari mulutnya, mengungkapkan niat membunuh. Ketakutan tebal keluar dari mata Cold Blood. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan tidak hanya menyembunyikan kekuatannya, dia bahkan menyembunyikan banyak hal. Ye Yuan saat ini sudah menjadi apa yang bahkan tidak bisa dia lihat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia awalnya bahkan mengandalkan Exalt Netherkill untuk datang dan menyelamatkannya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa jika dia masih tidak bersujud, hanya ada kematian. Sekarang, hanya dengan menunggu tuannya datang dia bisa diselamatkan. Dengan kengganan yang ekstrim, Cold Blood akhirnya bersujud. Bab 1199, rasa putus asa. Dominasi Ye Yuan mengejutkan semua orang. Es sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan paksaan, dia membanjiri Exalt Cold Blood sampai dia berlutut. Petik 2 Ye Yuan, nama ini tampaknya persis sama dengan surga yang mengatasi Raja Surgawi. Dia tidak akan menjadi surga yang melampaui Raja Surgawi, bukan. Petik 2 Tidak mungkin, Ye Yuan ini harusnya yang terkenal 10 tahun lalu di Asura Arena. Dia hanyalah alam pencerahan surga saat itu. Ini baru 10 tahun, bagaimana mungkin dia menjadi salah satu dari 10 Raja Surgawi Agung. Petik 2 Orang-orang berspekulasi tentang identitas Ye Yuan satu demi satu. Tapi masih ada banyak orang yang tidak mau percaya bahwa Ye Yuan ini adalah surga yang mengalahkan Raja Surgawi. Setelah semua menerobos dari alam pencerahan surga ke batas 10 Raja Surgawi besar dalam 10 tahun, ini terlalu berlebihan. 10 Raja Agung Surgawi, yang mana yang tidak mencapai ketinggian seperti itu hanya setelah ribuan tahun akumulasi. Laut setan caotik tidak pernah menjadi tempat yang masuk akal. Para agung tinggi dan perkasa juga akan menurunkan kepala bangga mereka di depan kekuatan absolut. Hanya saja, nyaris tidak ada yang punya kekuatan itu. Tapi Ye Yuan memilikinya. Ye Yuan melirik tablet tansi dan diam-diam menghela nafas saat dia berkata, kamu dan aku tidak memiliki persahabatan yang mendalam. Tapi aku membawamu ke Firapit. Lelucon ini hari ini, anggap sebagai upacara peringatan untukmu. Petik 2 Saat itu, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam lubang pemotongan Surgawi sama sekali. Tansi bahkan berpikir bahwa Ye Yuan bertemu dengan kecelakaan di dalam. Dia benar-benar tidak berharap Cold Blood sudah lama menargetkan dia. Alasannya adalah bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Ye Yuan. Bang, bang, bang. Suara koutou Cold Blood terdengar berat tapi berirama. Tidak peduli apa, wajahnya benar-benar tersapuh hari ini. Baiklah, bunuh hidupmu sendiri. Tentu saja, aku bisa memberimu kesempatan untuk menantangku. Tapi, Anda harus siap untuk tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Kata Ye Yuan dengan dingin. Tekanan pada tubuh Cold Blood segera meredah. Tapi beban berat di hatinya tidak meredah sedikitpun. Dua pilihan yang diberikan Ye Yuan padanya adalah kematian. Membuatnya merenggut nyawanya sendiri seperti ini, ia tentu saja tidak mau. Tetapi membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya, ia masih merasa ngeri. Tapi, menyaksikan kekuatan Ye Yuan, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Tatapan Cold Blood berputar di sekitar. Dia sedang menunggu bala bantuan. Tiba-tiba, matanya menyala, seluruh orangnya bangkit. Bayangan sebelumnya disapu bersih. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Sebelas angka mendarat, Cold Blood sangat gembira dan berkata, Big Brother Netherkill, Anda akhirnya datang. Pada saat ini, dia merasa seperti jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Tekanan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu besar. Baru saja, dia benar-benar akan mengambil nyawanya sendiri. Hahaha, Ye Yuan, jadi bagaimana bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu? Dengan Big Brother Netherkill di sekitar, bisakah kau membalikkan langit? Kata Cold Blood sambil tertawa liar. Pada saat ini, dia memiliki kegembiraan menamparkan wajah. Bukankah Anda membuat saya mengambil hidup saya sendiri? Sekarang, saya akan melihat bagaimana postur Anda masih. Dia tahu bahwa kekuatan Netherkill meningkat pesat dalam beberapa tahun ini dan telah mencapai tingkat ketujuh dao mendalam. Selanjutnya, di belakang Netherkill adalah tuannya. Ye Yuan menatap Cold Blood dengan tatapan geli dan berkata sambil tersenyum, jika aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cold Blood tertawa keras dan berkata, siapa yang tidak tahu cara membual? Ye Yuan, apakah Anda benar-benar membawa kami dua belas eksalt menjadi seseorang yang hanya tahu cara makan nasi dan tidak melakukan apa-apa? Saat itu, di Heavenly Slaughter Pit, sekelompok besar dua belas eksalt meninggal. Sekarang, kedua belas Taurat ini, dengan jelas mengubah kumpulan lainnya. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, kalau tidak, bagaimana menurutmu? Selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan Cold Blood juga dan berkata kepada Netherkill, suruh si Kong sang datang. Tuan muda ini datang untuk mengembalikan permusuhan dari telapak tangan. Netherkill berkata, guru sudah berada di jalan. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan artefak surgawi Anda. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, begitukah? Lalu Anda biarkan dia bergegas. Oh, benar, Tuan muda ini akan mengirim Anda ke jalan Anda terlebih dahulu. Melihat kamu menempati kantong kulit ini, Tuan muda ini merasa jijik. Petik 2. Saat suaranya memudar, ekspresi Ye Yuan berubah dingin. Kekuatan jiwa yang mengerikan meletus. Berdengung. Semua orang belum mengerti apa yang sedang terjadi, dan Netherkill sudah jatuh ke tanah dengan lembut. Dengan kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini, ingin menghapus klon si Kong sang itu terlalu mudah. Yang dia inginkan adalah mayat Netherkill yang masih utuh. Melihat Netherkill berbicara dengannya, kemarahan di hati Ye Yuan tidak bisa ditekan lagi, dan langsung meletus. Cii. Jari pedang Ye Yuan bangkit, sepuluh agung besar lainnya berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Cold blood benar-benar tercengang. Tingkat ketujuh dao mendalam Netherkill terbunuh begitu mudah oleh serangan jiwa surgawi. Juga, sepuluh agung-agung dilenyapkan tanpa bahkan menarik senjata mereka. Seberapa kuatkah Ye Yuan saat ini? Namun, kata-kata Ye Yuan membangkitkan gelombang besar di antara kerumunan. Si Kong Sang, abukankah ini nama Raja Surgawi kegelapan? Petik 2. Mungkinkah itu di belakang Exalt Netherkill, apakah sebenarnya Raja Kegelapan Surgawi? Bukankah ini berarti bahwa Laut Setan Cautik sebenarnya adalah wilayah Raja Kegelapan Surgawi? Petik 2. Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin menantang Raja Surgawi kegelapan tadi. Jika dia tidak gila, maka dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Lalu, dia, adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2. Informasi yang terungkap dalam kata-kata Ye Yuan mengacaukan semua orang. Sementara Cold Blood menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, matanya dipenuhi keputus asaan. Surga melampaui Raja Surgawi. Ye Yuan sebenarnya benar-benar menjadi surga yang melampaui Raja Surgawi. Aku, musuh macam apa yang aku provokasi. Gedebuk. Cold Blood langsung berlutut ke arah Ye Yuan dan meratap, surga yang mengalahkan Raja Surgawi, Cold Blood yang gagal mengenali Gunung Tai meskipun aku memiliki mata. Yang mulia, berbesar hati dan biarkan. Biarkan orang rendahan ini mengambil nyawaku sendiri. Saya, saya salah. Cold Blood tahu bahwa perbedaan antara dia dan Ye Yuan terlalu serius. Selama Ye Yuan tidak setuju, dia tidak bisa menyelesaikannya bahkan jika dia ingin mati. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki harapan untuk beruntung di dalam hatinya, dan hanya berharap untuk kematian yang cepat. Tapi ini sudah menjadi barang mewah. Ye Yuan berkata dengan dingin, Tuan muda ini sudah memberi Anda kesempatan, tapi Anda lah yang tidak menghargainya sendiri. Sambil berbicara, Ye Yuan mengangkat api pucat di telapak tangannya. Nyala api ini membuat orang berdebar dengan cemas dan takut. Warna di wajah Cold Blood langsung memudar bersih. Pergilah. Telapak tangan Ye Yuan ditusukkan dengan ringan. The Flancing Sandal Secret Flame langsung membakar tubuh fisik Cold Blood bersih, kemudian melilit jiwa surgawi dan terbang ke sisi Ye Yuan. Ye Yuan mengambil botol kecil dan menyimpan jiwa surgawi Cold Blood di dalamnya. Dia akan memurnikan jiwa surgawi Cold Blood selama tujuh demi tujuh, 49 hari, akhirnya berubah menjadi ketiadaan, tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Cold Blood saat ini hanyalah karakter kecil baginya. Alasan mengapa dia mengalami semua masalah ini adalah hanya untuk membiarkan Cold Blood mengalami rasa putus asa, dan menggunakannya untuk mengenang roh Tansi di surga. Ye Yuan menyingkirkan tubuh ke dagingan Netherkill dan tablet Tansi. Tiba-tiba, sudut mulutnya melengkung dan dia mengejek, Sikong Sang, para pesuruh ini telah mengikuti Anda selama beberapa tahun, Anda benar-benar secara pasif menyaksikan mereka terbunuh begitu saja. Kata-kata Ye Yuan membuat hati semua orang tersentak. Kapan Raja Surgawi kegelapan, Sikong Sang, sudah tiba. Siluet hitam perlahan berjalan keluar dari dalam kekosongan, menatap Ye Yuan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hanya sekelompok semut tidak penting untuk kursi ini. Yang kursi ini lebih tertarik adalah artefak surgawi Anda. Babak 1200, Pengecut Surga yang melampaui Raja Surgawi menantang Raja Surgawi kegelapan. Apakah Ye Yuan gila? Tidakkah dia tahu bahwa ada jurang besar antara tingkat 5 dan tingkat 6? Petik 2 Sepertinya mereka memiliki permusuhan yang cukup besar di antara mereka. Sepertinya memasuki Heavenly Slaughter Pit terakhir kali, konflik besar terjadi di antara keduanya. Petik 2 Oh, benar, bukankah Menara Rahasia Surga mengatakan bahwa 10 Raja Surgawi Agung akan memiliki beberapa perubahan baru-baru ini. Mungkinkah merujuk pada pertikaian di antara mereka? Menara Rahasia Surga benar-benar terlalu menakutkan untuk dapat memprediksi bahkan hal semacam ini. Sepatutnya dari Rahasia Surga dua kata ini. Petik 2 Ye Yuan dan Sikong Sang siap untuk konfrontasi, segera menggambar banyak spekulasi. Menara Rahasia Surga tersebar ke seluruh alam surgawi. Meskipun laut setan caotik relatif keluar dari jalan, mereka juga sudah tahu berita bahwa 10 Raja Surgawi besar akan memiliki beberapa perubahan. The Darkness Darkness Divine King jarang memungkapkan apapun di dunia surgawi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatannya. Tapi tanpa ragu, agar dia bisa stabil di tempat kelima, kekuatannya pasti sangat mengerikan. Mendengar bahwa Sikong Sang masih mengidamkan artefak surgawinya, Ye Yuan tersenyum dan berkata, artefak surgawi ada di sini. Selama kamu bisa membunuhku, itu milikmu. Petik 2. Lalu, kursi ini akan datang dan mengambilnya. Suara Samar Sikong Sang terdengar. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Suaranya menunjukkan penghinaan pada segala hal seolah-olah tidak ada yang bisa dia perhatikan sama sekali. Bahkan jika Ye Yuan sama dari 10 Raja Surgawi Agung, dia tidak membawanya ke hati sama sekali. Langit berwarna merah darah sepenuhnya diselimuti oleh kegelapan saat ini. Segera, lingkungan menjadi sangat gelap, tidak bisa melihat jari seseorang ketika mengulurkan tangan. Pada saat yang sama, suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya menyertainya. Aku, aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang terjadi di sini? Aku, aku tidak bisa merasakan energi esensi sekitarnya lagi. Petik 2. Ya Dewa, energi esensi saya saat ini mengalir dengan cepat. Sikong Sang layak mendapat gelar kegelapan. Saat dia bergerak, seolah-olah dia akan menjarah segalanya. Para seniman bela diri ini tidak dapat melihat. Selanjutnya, lingkungannya terasa seperti energi esensi sekitarnya benar-benar terputus. Tidak hanya itu, di dalam wilayah ruang gelap ini, energi esensi mereka mengalir dengan cepat, bahkan jika mereka tidak menggunakan teknik bela diri atau metode budidaya. gaya bertarung ini terlalu tidak masuk akal. Dalam kegelapan, terdengar suara Sikong Sang yang acuh-ta'acuh. Kursi ini tahu bahwa Anda adalah Raja Surgawi ke-6 yang baru naik. Tetapi untuk kursi ini, semuanya sama saja. Terakhir kali, karena kursi ini berada dalam pengasingan tertutup di kedalaman Heavenly Slouter Pit, Anda beruntung bisa melarikan diri. Tidak berharap bahwa kali ini, Anda benar-benar menyerahkan diri ke ambang pintu untuk mencari kematian. Lalu, kursi ini tidak akan sopan lagi. Putus asa dan mati dalam kegelapan ini. Petik 2 Tiba-tiba, kekuatan melahap yang mengerikan datang dari dalam kegelapan. Ye Yuan merasa bahwa energi esensi dalam tubuhnya benar-benar mengalir dengan cepat. Konsep kegelapan ini membawa kekuatan hukum dao-dao dan mampu melahap segalanya. Semua koneksi antara kegelapan ini dan dunia luar benar-benar terputus. Mengalami kepanikan awal, emosi para seniman bela diri itu akhirnya tenang. Mereka tahu bahwa Raja Kegelapan Surgawi tidak menargetkan mereka. Ye Yuan, yang terletak di pusat kegelapan, harus menjadi orang yang kehilangan semua harapan saat ini. Memang layak menjadi Raja Surgawi kelima. Teknik bela diri dari Raja Kegelapan Surgawi ini terlalu tidak masuk akal. Ya, tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh, energi esensi bahkan sedang dimakan, bagaimana cara bertarung diam. Petik 2 Surga yang melampaui Raja Surgawi berada dalam bahaya. Dia terlalu gegabu untuk benar-benar berani menantang Raja Surgawi yang berperingkat 5 besar. Bukankah ini kematian pacaran? Sepertinya perubahan menara rahasia surga kali ini adalah untuk mencoret nama Ye Yuan dari daftar. Bukannya mereka memandang rendah Ye Yuan, tetapi karena gerakan Sikong Sang ini terlalu menakutkan. Tidak ada yang melihat sebelum serangan Raja Kegelapan Surgawi. Tetapi begitu dia bergerak, itu mengejutkan dunia. Konsep Kegelapan adalah konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Untuk Raja Kegelapan Surgawi untuk dapat memahaminya kebatas seperti itu, itu hanya tidak pernah terjadi. Memotong energi esensi, setara dengan memutuskan garis hidup seniman bela diri. Mencapai Raja Surgawi, alam seperti ini, seseorang mengandalkan pemahaman terhadap dao langit dan manuver langit dan energi esensi bumi untuk bertempur. Bagi pembangkit tenaga Raja Surgawi, karena tidak mampu memobilisasi energi esensi langit dan bumi dan hanya mengandalkan energi esensi mereka sendiri untuk menyamakan kekuatan dengan lawan, ini sama sekali tidak berbeda dengan mencari kematian. Tapi Raja Kegelapan Surgawi memotong semua energi esensi dengan kejam dan tidak masuk akal seperti ini. Selain itu, kegelapan ini bahkan bisa mempercepat konsumsi energi esensi seniman bela diri. Di bawah situasi ini di mana kekuatan salah satu pihak menurun sementara kekuatan yang lain meningkat, tidak ada cara untuk bertarung sama sekali. Dalam pandangan mereka, gerakan ini sama sekali tidak memiliki celah di armor. Mungkin, bahkan jika Raja Surgawi yang menstabilkan surga datang, dia akan mengalami sakit kepala yang mengerikan juga, kan? Waktu perlahan berlalu, tetapi Ye Yuan tidak memiliki gerakan sama sekali. Sementara Raja Kegelapan Surgawi tampaknya juga tidak cemas. Dia berbaring rendah di dalam kegelapan selama ini dan tidak bergerak. Dunia tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Kamu tampaknya tidak khawatir sama sekali. Tiba-tiba, Sikong Sang memecah keheningan. Kenapa aku harus khawatir? Hanya berdasarkan pada langkah burukmu ini. Kata-kata Ye Yuan memancarkan ejekan tebal. Huhu, kamu sangat menarik, berbeda dari orang-orang yang telah kubunuh di masa lalu. Sikong Sang tidak marah dan masih berkata dengan tenang. Ye Yuan diam dan hanya berkata setelah waktu yang lama, kamu membunuhmu Wuya dan layak mati. Apakah kamu berbicara tentang Neterkill? Bakat bocah ini cukup bagus. Terpilih oleh kursi ini untuk menjadi tiruan adalah kehormatannya. Menurut apa yang saya tahu, Anda seharusnya tidak berinteraksi dengan dia. Sikong Sang berkata dengan sangat apatis seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang sangat biasa. Ye Yuan terdiam sekali lagi. Dia benar-benar marah oleh cold blood, orang ini. Tapi semakin marah dia, semakin tenang dia menjadi. Dia dianggap setengah master bagiku, kata Ye Yuan. Seperti ini ya, tidak heran. Sayang sekali, Anda akan mengikuti jejaknya juga. Baiklah, waktu hampir habis. Kursi ini seharusnya sudah mengirim Anda dalam perjalanan. Keluarkan artefak surgawi Anda, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan lagi, kata Sikong Sang dengan acuh-ta'acuh. Tidak perlu artefak surgawi untuk berurusan denganmu. Huhu, pria muda yang percaya diri. Sikong Sang tertawa mengejek dan dengan berani menyerang. Dalam kegelapan, tangan besar memukul ke arah punggung Ye Yuan tanpa suara. Niat membunuh dari langkah ini kental dan tidak menghilang. Itu tidak berbeda dari tembakan panah dari bersembunyi di kegelapan ini karena tidak ada pertanda sebelumnya. Ye Yuan tampaknya tidak menyadari dan punggungnya masih menghadap ke telapak tangan ini. Dalam kegelapan, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Sikong Sang. Seperti yang diharapkan, hanya tahu bagaimana memegahkan diri, bukan? Swoosh. Tiba-tiba, senyum Sikong Sang membeku di wajahnya. Telapak tangan ini tidak mengenai apapun. Baru saja, sosok Ye Yuan bergeser dengan aneh, dan benar-benar menghindari pukulan ini. Itu pasti kebetulan. Dalam kegelapan, Sikong Sang menyesuaikan sudut dan menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan sekali lagi. Namun, itu terjawab lagi. Huhu, apakah Raja Surgawi kegelapan yang ditinggikan hanyalah seorang pengecut yang menyelinap menyerang orang-orang dari belakang? Dalam kegelapan, datang kata-kata mengejek Ye Yuan. Dengan ini, Sikong Sang akhirnya tahu bahwa ini bukan kebetulan. Ye Yuan benar-benar tahu dari mana ia melepaskan telapak tangannya. Anda bisa melihat saya. Dalam kata-kata Sikong Sang, mereka membawa ketidakpastian yang tebal. Kegelapan ini adalah kegelapan mutlak, tidak bisa melihat cahaya sama sekali. Dan sosok Sikong Sang bisa bergabung dengan sempurna ke dalam kegelapan ini. Lupakan mata, bahkan persepsi tidak dapat menemukannya juga. Namun, Ye Yuan bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!